Halo bro Oke, besok Gak bisa dong Besok kan aja lah Iya, iya, iya Gimana? Hey, selamat pagi Hari ini gue bakal Unposing to review Seperti biasanya Keci rumah minta maaf Bagi kalian yang udah nungguin video-video gue Karena gue baru bisa update lagi Setelah jadwal kelihatan gue di kampus banyak banget Dan hari ini Rencananya gue bakal review lampu Jadi ini udah lama sih sebenernya Gue misen lampu ini Cuman gue baru bisa review sekarang Sebenernya ini lampu udah berpesen setahunnya lalu Terus gue coba Cuman kemarin ada temen gue yang nyoba Terus katanya bagus banget Gue pengen banget Kenapa dari dulu gue beli Terus belum gue coba Hari ini gue bakal Unboxing review Seperti apa kualitasnya Seperti apa warna-warni yang bakal keluar dari lampu ini Sebenernya ini kayak lampu bisko ya Kalau kalian mau pengen buat set Buat lampu Kayak set film gitu Kalian bisa pakai lampu ini nantinya Oke langsung aja kita review Gue lupa Nah ini Gue lupa belinya Cuman Cuman Gue dulu beli 2 biji Gue mau ngasih tau kalian seperti apa Kualitas dari gambar Dan Warna lampu ini Oke langsung aja Oke jadi ini adalah paketannya Saya bakal buka sekarang Nah Jadi ini lampunya Merknya Mitsuyama Artinya kalau kalian buat Set film disco Atau buat Senang-senang di rumah Kalian gak perlu ke diskotik Jadi Cukup pakai lampu ini Jadi ini Ini 2 biji ya Kalau Kalian Ingin beli Ini harganya sekitar Lima puluhan ribu Ini pakai sensor suara Jadi kalau kalian Tepuk gitu Tepuk tangan gitu Lampunya bakal kejip-jip Nah ini Nah ini Spesifikasinya Ada emiter lampu 3x1W LED Jadi ada 3 Warna lampu Ada merah, hijau Sama biru tua Nah terus ada AC 85 260V Tahan lama Sampai dengan 20.000 jam Bayangin Lampu ini bisa tahan lama Sampai 20.000 jam Hemat daya 80% Jadi cuma Ya Kecil banget Daya yang dikeluarkan Dari lampu ini Dan hemat energi tentunya Bagi saat mengganti Atau memasang lampu Harap matikan Arus listrik Jelas Kalau langsung lo pasang Paling gak Lampu lo bakal keriting Terus yang Yang ke-6 Yang terakhir ini Jangan matakan waktu tempat yang lembab Atau basah Ini bakal bisa kongselat Kalau kalian langsung Ditaruh tempat lembab Nah Lampu ini juga Menurut gue bagus banget Oh iya Serinya Lupa gue ngomong Ini Mitsu Yama MS 350 Jadi Ada serinya sendiri Sendiri Terus yang paling murah Kayaknya yang ini Lampunya kayak gini Ini ada Kayak prisma Dalamnya Bisa melancarkan ke segala arah Jadi Bentuknya lampu kayak gini Nanti masangnya Terbalik gini Atau gini Kalau berjiri gini Kayaknya kurang bagus Itu cuma nembak ke atas Nanti warnanya Oke langsung aja Kita tes Seperti apa Nah Ini Review gue tentang Rampu Mitsu Yama MS 350 Jadi Ini tempat gelap Kalau kalian nge-set Tempat disco Nantinya Jadi kayak gini Nah Oke Jadi Warna-warni Ada hijau Ada biru Ada merah Jadi Kalau Ditembak ke atas Jadi kayak gini Ini bisa Melancarkan ke seluruh ruangan Jadi Kalau ruang gelap itu Bagus banget Jadi Kayak ada Kombinasi warnanya Ada White balance nya juga Disitu Kemudian untuk Sensor Jelas Itu Harus tepuk tangan Cuman Karena ini Kamera handphone Gue gak bisa tepuk tangan Jadinya Kayak Misalnya Nah Kayak gitu Nah Kayak gini Misalnya Oke Gue kerasi Cuma itu Doeng Oke Itulah Ini adalah Review dari Lampung Mitsuyama MS 350 Thanks banget Buat kalian yang masih menunggu Setia dengan Video-video abjatan gue Dan juga Buat teman-teman yang masih support Dan Gue bakal terus Melanjutin Review-review Oh iya Kemarin ada yang review Stick button Oke Gue lupa Nama orang yang komen Di salah satu Review gue Nanti Bakal gue review Jadi Buat teman-teman yang Pengen request Silahkan request aja Comment Tinggal di comment Atau langsung Inbox ke email gue Gue bakal revieuin Insya Allah Dan Jangan lupa Nonton juga film Wakti yang terlupakan Dan Thanks juga Buat teman-teman Yang masih support Terus terang Tanpa kalian Subscribe gue Gak bakal Nambah lagi Dan Jangan lupa Like, share, and subscribe Di channel gue Silahkan comment Kalau kalian suka Kalau kalian gak suka Paling gak Meninggal di comment Kenapa kalian juga gak suka Dengan channel gue Thanks for watching See you next time Thank you Thank you Thank you